Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menegur Kapolri General Listio Sigit Prabowo lewat panggilan telepon. Jokowi meminta bungutan liar dan kemacutan di Tanjung Ribut diselesaikan. Di tengah dialog dengan sejumlah pengemudi truk kontainer di Terminal Tanjung Periung, Jakarta, Presiden Jokowi tiba-tiba menghubungi Kapolri General Listio Sigit Prabowo. Dalam perbincangannya, ia meminta bungli dan kemacutan Tanjung Periung segera diatasi. Kemacutan Depo Fortun ini memang sangat luar biasa. Jadi bisa mengimbas ke arah cakung, mengimbas ke arah... Pak Pohri, selamat pagi. Ini saya di Tanjung Periung, ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Di Fortun, di MP50, kemudian di Depo Driba, pertama itu. Yang kedua juga, kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini, tolong bisa diselesaikan. Itu saja, Pak Pohri. Ya, terima kasih. Satu persatu sopir trek mengeluhkan premanisme Tanjung Barat dan sejumlah wilayah layanan serta kemacetan panjang untuk masuk pelabuhan. Saya rasa saya mampir ke sini. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusinya ini kehidupannya kami. Karena kami, Pak, sakit hati sebenarnya, Pak, kalau dibilang sakit hati, Pak. Sakitannya begitu. Tidak ada kejamanan untuk super kami. Super-super, khususnya Pengemudi di Tanjung Periung. Kita jangan, ini di dalam Periung saja, atau di dalam Jakarta. Belum lagi di luar kota. Luar kota bersama semua, punggung itu banyak, Pak. Permanisme banyak. Benar, dikatakan dampak dari kemacetan itu akhirnya timbulnya permanisme. Kita sudah beberapa kali memang bikin semacam, apa ya, semacam klarifikasi ke depot tersebut. Karena ini berdampak luar biasa. Tapi memang sampai saat ini belum ada perubahan yang...